Gue nih bang ya, kita gak pernah bentruk sama kalornya juga Kita gak pernah bentruk sama keluar katunya gitu Kita selalu bentruk sama abang-abang kelasnya Mau dari basah, mau dari setting Kita selalu bentruk sama abang-abang kelasnya lah Amang-abang kelasnya dari jalur paru mentoknya nih Itu udah jadinya sama abang-abang kelasnya yang ngejabani lah Yang ngejabani gitu gitu Garang yang ngejabani sama keangkatan, garang Garang yang ngejabani sama abang-abang kelasnya Gak banyak Gak malas Assalamualaikum Kali ini ketemu sama orang-orang yang biasa-biasa aja Dari batis jalur panjang nih Jalur paru mentok Jalur paru mentok nih Kali ini kemungkinan banyak request-request banget nih Di angkatan-angkatan melenial seorang Ketemu dengan bang bang siapa? Robby Rian mungkin Misalnya Jalur paru mentok Oh ini yang disebut 3R berarti ya Jalur paru mentok Berarti ini mereka ini RR semua yang disebut 3R Oke Kali ini gue Ketemu semua nih Sebenarnya pengen berbagi-bagi ceritanya sih Cerita yang masa lalu Yang ibaratkan Diceritain sampai saat ini Si bang siurnya Cuman sih Lebih enaknya sih gue langsung ngobrol-ngobrol Ketemu semua lalu bertiga nih Dari Robby Pacol Boges Ya guys ya Rian Rian tuh Rian tuh Boges Panggilannya Oke Pertama awal Masuk ke PGD2 nih Ceritanya dari siapa lu nih? Dari 2008 2008 Masuk AUD Udah janjian sama Raco Karena saya angkatan Karena saya angkatan Udah janjian Yuk Masuk AUD Gitu Karena kita dari SMP nih Itu masa-masanya bunglon Disebutnya kalau di parung Kita nongkrong sama anak basar Sama anak AUD Campur Campur Ya Campur akhirnya tetap Kita udah ngerasain ribut bareng sama anak basar Ribut bareng Sama anak AUD Ternyata lebih cocok Sama anak AUD Berarti lu dari biama SMP udah ikut-ibutan? Dari pas satu Kelas SMP Lagi itu sama anak FPM Anak FPM Ribut sama anak Ribut-ribut sama anak STM Akhirnya Pas lulus Kelas tiga Masuknya udah janjiannya sama dia Maraco Ya Maraco Lalu GSP Bertiga nih Mau masuk AUD Yuk masuk AUD Nah kita nih Masuk Dimasukin sama Diantrein Sama Jawa Robi Tile Berdua tuh dia Nantrein kita Masuk Kiranya dia udah berdaftar Ternyata Dia malah ke Sasmita Seperti itu Dia malah ke Sasmita Akhirnya sendiri Ke AUD Ya berjalannya waktu Habis Ambil Formulir Baju Mos Yang warna putih Ini Lampau PGR Sudah di Apa Sudah di Tata lah Sama Bang Kelas Ternyata pas nanya dia Ternyata dia masuk ke Tangerang 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 Nah Jika cerita Habis-habis-habis Akhirnya Pas Semua kenaikan kelas Semua nih Kacau Padahal naik Padahal naik Masuk ke Tangerang Tapi belum ada nih Belum Terima kasih SMP kelas 3 Terima kasih SMP kelas 3 Terus Terima kasih SMP kelas 3 Terus Tahun ajaran baru Akhirnya Kompromi Gua mau sepaus lagi Gitu Gua mau ulang dari kelas 1 Gua mau ulang dari kelas 1 Lu gimana mau ikut sama gua apa enggak Akhirnya dia Yaudah gua ikut Akhirnya itu Ternyata nih Hampir 16 orang Seluruhnya Seluruhnya Paru mentok tuh Kelas 1 Kelas 2 Kelas 2 Udah banyak kasus Banyak kasus Banyak kasus Akhirnya tinggal 8 orang 8 orang Naik kelas 3 Tinggal 6 Tinggal 6 Pas lah Ya naik kelas 3 Tinggal 6 orang Dari 16 orang Kelas 1 Terakhir sampai kelas 3 Yang mentok itu 6 orang Mungkin gua udah jimat Untuk Dari perjalanan lu semua Berarti Tui Robi sendiri Sama lu Sebenarnya ada kelas Ada kelas Cuma lu saking cinta kali ya Ya Kita Keracunin Ya Cuman yang gua Bingung nih Lu Kelas 1 lagi Kelas 1 lagi Ya lu Nyokap Setuju Padahal lu Clas 1 udah bayang kasus Udah bayang kasus Tapi Kita Pertama kan Nunggila sama nyokap Bukan tahu PGRI PGRI Nah kalau lu dari lu sendiri co kita enggak terlalu lah ya kita ngerti gimana Bang iya iya kita naikkan pas kita ujian nggak Tidak boleh ikut sama sekali? Tidak boleh, walaupun bayar juga Tidak boleh Akhirnya kita satu-satu Udah sudah setahun Udah setahun, tapi bareng sama Budes Udah selalu juga Udah jalan-jalan lagi Udah jalan-jalan lagi Kalau Robi sendiri, gimana Ceritanya lo bisa masuk ke SMKP Giri Dua? Awal mula sih Pas SMK kelas 3 tuh Rencana masuk Bastard dulu Rencana kelas 2, kelas 3 Karena Suka ngomong sama Bastard tuh di Parung kan Kan tonggongnya 11-11 tuh Pengen masuk Bastard Nah itu Kejadian di kelas 2 Kalau gak salah ke ulang tahunnya TND TND Parung tuh 17 April Saya kelas 2 atau kelas 3 lalu lupa Di SMP? Saya di SMP Ulang tahun TND TND 1 Pusto Lewat Parung itu Yang jalan-jalan itu anak-anak laut aja Anak-anak laut Anak-anak laut cuma beberapa tuh Ada anak-anak laut Kayak Abah gitu ya Abah Jarwo Abah Jarwo Tuh Orang gilanya mau minta Wah ini nih Barung nih Berarti Jarwo Orang pertama yang lu lihat sih Abah Jarwo kayak gitu lah Abah Jarwo Jadi itu yang saya bikin tertarik lah Saya juga pernah SMP Saya Pet-petan nih mau dia nih Saya mau masuk Bastard nih Masuk Autor Gue nih Gue potang dulu nih Gue potang dulu nih SMP Iya Pet-petan Gak menang siapa? Gak menang Gak menang Gak menang Gak menang Berarti historinya Dapet Sampai Sampai ketiga Lo bisa Jalan bareng Kumpul bareng Ya Biasanya Jalan bareng Kumpul bareng Dan Pulang jalan Sama pulang Bertemu terus Setiap hari Setiap hari Waktu di Out kelas 1 Oke 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 Jadi Yang disebut 3RT Lo bertiga nih Nah adanya 3R Gue bingung nih Kenapa bisa adanya 3R? Gue lebih bingung lagi bang Gue gak tau bang Itu dari temen-temen Sekolah lain kali ya Yang namanya kita Itu 3R Oh gitu Jadi sebelumnya Kalau dari itu Udah bertiga aja kan Gak ada temen-temen yang lain Temen-temen yang lain Dari 6 orang itu ya Iya Sampai nisah 6 orang itu Nah Disebut 3RT ini Jatuhannya kan Lo ke nomor 3RT ini Waktu lu kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 nih Kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 ya Kelas 2 ya Disebut Yang namanya 3R ya Nah kelas 1 sendiri nih Dari pengalaman pribadi nih Jalur panjang nih Setahu gue 30 Dapa? 32 ya 30 kasis ya 30 kasis ya Di jalur itu Dari paru mentok Sampai ke Perjalanan sekolah Di waktu lupa Gimana tatarannya? Mungkin dari Boges Tugias Gimana guys? Kalau gitu ditatar Bukan ditatar sama Abang Tuas Kita ditatar sama musuh Kita ditatar sama musuh Karena Waktu itu Pas gue Mahkud pertama bang Lalu mati Lalu mati Siapa tuh? Banyak paru Siapa sebuah itu 7-7 hari 7 lama Tetap Mbak Jenggo Mbak Gboy Bang Gboy Masih ya Ya tetap Gboy yang Kita udah bikin perjanjian pribadi Sama Gboy Sama Gboy Boy gue mau Mau Ngidupin paru Gue bawa 2 bis 2 bis 2 bis miring paru mentok Gitu Ternyata Isinya cuma 16 orang Saking udah Apa sih? Udah janji 2 bis Akhirnya kita bikin 2 kloter Setiap berangkat Setiap berangkat 2 Setiap berangkat 2 kloter Ada yang kloter pagi nih Jam 6 Jam 6 tuh udah berangkat Biar musuh Ngeliat kita tuh banyak Nah kita nih Kalo gue pribadi Gue tetep Kalo ter kedua 6-14 6-14 Berangkat Nah itu Sebenernya Lucu kalo di paru Lucunya apa? Itu yang kita tongkrongin kalo pagi Kalo jam itu tongkrongan bastar Tapi kalo pagi kita geser Digeser bastarnya Kita geser bastar Kita ditongkrongan di bastar Di P2B Nah bastar mangkong di akotik Di akotik Di akotik Tapi ini cerita real ya? Real Ya Nambutnya ntar Ada komen Boleh di komen Boleh di komen Cerita real Kita real Kita geser Bastar lagi di akotik Kita ditongkrongan dia Kita ditongkrongan dia Kalo pagi Kalo pagi Kita naik bis Ya kita mau ditongkrongan dia Tapi jarang bentrok Jarang bentrok Kadang-kadang kita kalo lagi mau berantem Biar kita Jangan kaki Jangan kaki Jangan kaki Ketongkrongan dia Janjiin 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 Mungkin pertama-tama mau aja kalo mereka janjianya Apa gimana? Setau gue nih bang ya Setau gue Kita gak pernah bentrok sama calonnya juga Kita gak pernah bentrok sama kelas satunya gitu Kita selalu bentrok sama abang-abang kelasnya Yang mau dari Basta Mau dari KND Kita selalu bentrok sama abang-abang kelasnya lah Abang-abang kelasnya dari jalur Lalu mentoknya nih Kita udah janjian sama abang-abang kelasnya yang ngejabanin lah Yang ngejabanin kayak gitu Jarang yang ngejabanin yang cangkatan Jarang 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 Mungkin karena udah jauh lupanya Udah males Nah Dari lo sendiri cowo gimana cowo? Ya Menjauh kelas 1 nih Awal mulanya Mungkin yang tadi gue sampe ke Boges tataran Tapi Gato Boges Di waktu dia kelas 1 gak tahan-tahan Yang agak ditapet sama musuh Nah kalau lo sendiri gimana? Jauh beda gimana? Jauh beda gimana? Jauh beda gimana? Barang-barang ceritanya Hampir sama Hampir sama ya Karena setiap pagi Kepulang Batis Barang-barang Nah kalau lo sendiri gimana Gato Boges? Ya gitu Ya hampir Setengah hari itu kita habisin barang-barang sih Waktu STM itu ya Kita berangkat gelap Balik-balik Balik yang ke rumah jam 10 Wuhh Begitu Meta Itu bener-bener Yang saya merasakan sekarang Jadi Dunia keterjaan Di dunia yang bener-bener Kalau kita hadapi sekarang Meta udah bener-bener di uji Di STM sih Kalau menurut saya Gitu Nah yang gue pertanyain Biama lo Bi Berangkah jam 6 06 gitu Ulam jam 10 Oh itu jam 10 malam Lu ngapain aja Gue ngasih bertanya nih Ngapain aja Sampai jam 10 malam Oh betul Entahlah tuh Agar aja nongkrong di parungnya Apa lo muter-muter nih Di parung aja Ya kadang-kadang kalau lagi Bt gitu ya Kita Warabaya kita Kita nongkrong Dimana Kalian kita ke Debar juga Ke Gablek Ke Pasar Skenen juga Waktu itu pernah Pokoknya terserah kita aja Nongkrongin Tengah-tengah Itu pasti total 16 orang ya Waktu klas 1 Kelas 1 Kelas 1 Masih banyak Masih banyak ya Nah untuk klas 1 sendiri Mungkin lo ada cerita-cerita yang benar-benar Menurut gue Berbekas lah Kemungkinan mustahil gue Yang namanya SDM itu Ada bekas-bekasnya Dan berarti Kelas 1 gue punya cerita Kelas 2 gue punya cerita Kelas 3 punya cerita Nah mungkin Dari sebagai lo Kelas 1 nih Yang menceritain Yang benar-benar menurut gue Ada hal yang sangat Oh ini waktu gue kelas 1 Tatalannya kayak gini nih sama musuh nih Yang lo tanggapin sendiri seperti apa nih Waktu lo kelas 1 Kayak gimana guys Kalau kelas 1 sih gitu gimana ya Bukannya Kita gimana-gimana gitu ya Kalau kelas 1 Pure Gue sendiri mulu Yang selalu Nurunin Karena Mikirnya gini Kita gak punya abang kelas Kita gak punya abang kelas Murni itu kelas 1 semua Murni kelas 1 semua Murni kelas 1 semua Kita gak mentok ya Baru mentok Kita gak punya abang kelas Terus kita bikin perjanjian nih Selalu gue bilangin Setiap tongkrongan Basis-basis musuh Itu setiap hari Jangan pernah telat Kita turunin Pasti kita turunin Dan 32 basis Selalu turun Pasti turun Pasti turun Pasti turun Karena Out namanya udah redup Waktu itu di paru mentok Pas kita dateng Kita masuk lagi nih 16 orang Pada kaget kan Mungkin pada kaget gitu Wah out nanti rame lagi Berarti di waktu kelas 1 Yang lu kepikir Lu nguributin Kayak Tede Bastar Itu yang kelas 3-3 nya Yang lu nguributin Pas 3 Tapi lu kenal musuh-musuhnya apa? Kalau yang pas di Kayu Manis Kita ribut kan Pertama di Biasalah Kalau kita sebutnya dulu Kita gak tau tempat kan Sebenernya namanya Tirsa Cuman kita dulu bilangnya Pakung Gajah Pakung Gajah Ya karena ada Pakung Gajah Kita bilang Pakung Gajah Di Pakung Gajah itu kita Gak pernah sen Setiap hari itu turun Turun setiap hari Masih turun gitu Gak pernah sen Pokoknya Geber terus Geber terus Kelas 1 Gak pernah turun Dan itu masih pada takut-takut Yang membawa celurin Bu cer Bu golok Masih pada takut lah Masih jaman-jamannya Dilihat pada Bawa SMP Pakai tali Pakai tali Air udah Dan Pernah satu Kejadian tuh Di Kayu Manis Itu lucu Jadi sebelum Taman Sari Kita di bis Itu iring-iringan Sama Teddy Kayu Manis Teddy Kayu Manis Naik angkot Bu bantai Di bis Pakai gear Akhirnya ketahuan Teddy Kayu Manis Itu lucu Jadi si stupirnya ini Berhenti Karena kan Awalnya tuh jalur Nah di Taman Sari itu Dibelokin ke kanan Jadi satu jalur Karena jalur yang kiri ini Belum-belum bisa dipakai Akhirnya kita di kanan Itu si supir bis Nyur turun Nyur turunnya Kalau lo gak bawa apa-apa Lo ambil apa Kayak gitu Gantar Bambu Apalah gitu lah Ya gitu kan bingung Ah udah lah Begini aja Nah yang ketua asal PU Itu jalanan satu jalur Udah ditutup 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 sama Teddy Kayu Manis Teddy Kayu Manis Udah ditutup Si bis ini Ngomotor balik ke Paro Eh ke Arabogor Arabogor Akhirnya kita disuruh turun Nanti kok kerjain Gimana cara mengerjakannya nih Gimana kerjain Col maju gitu kan Col maju Gue di belakang lo Gak usah pakai apa-apa Udah maju Gue di belakang lo Akhirnya dia turun Kita di belakang Di belakang dia Dia udah ngetosin Cuman pakai tas Ya Pakai tas Pakai tas Pakai tas Gue pakai casan komputer Casan komputer Casan komputer tuh Nah sisanya Ada yang pakai stick pass Casan HP Pokoknya itu gak Nggak ada sajang lah Robi pakai apa Arat bis Arat bis Yang di Yang di pinggiran bis Gitu Gitu Satu ya Satu Satu Kalo gak Biernya diambilin mulu Mas satias Gitu 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 Akhirnya kita bentrokan disitu Pertama Sepirbis nanya Itu musul lu bukan Gitu 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 Itu temen SMP Gitu 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 gue pake nah itu digeram tiktok karena apa kalau gak salah dia pake gantar jadi gantarnya belum nyampe ke muka gue udah patah duluan sebenernya mungkin kropos mungkin kropos ada itu yang mukanya gitu gak tau siapa dadok tapi sebelum nyampe udah patah duluan akhirnya aja pake ini colokan komputer anak-anak yang lain itu jadinya ribet di jalan raya bukan pake BR maksudnya udah bener-bener tonjokan rapat dan kita selalu dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu-selalu kalah jumlah kalah banyak kalah banyak sama dede kayak mani dari dulu kayak gitu waktu lu disuruh nih lu turun ribut sendiri ya iya lu pake tes dulu lu ngerembutin berang kalau lebih depan ya lumayan sih kayaknya banyak itu tuh itu gue turun gak tau itu pada bibis gue maju-maju aja gue 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 ngerembutin berangkat gue ngerembutin berangkat gue ngerembutin berangkat agar gue tapi masih pada selalu mereka turun kalau sendiri gimana pada saat lu ngambil karet dari bis itu udah susah ya karet dari bis lu ambilnya gimana itu udah sering itu diambilin udah ada punya triknya jadi kalau BR gak ada dari karet bis aja apa aja tapi beruntungnya kemungkinan gini mungkin gak tau gue ya karena BR gak ada lu temaskan orang baik juga gini baiknya orang biasanya main bersikap ada niat beco dengan seadaian barang casat karet bis jadi yang dibilang sama apa sih kalau kita dibilang dikawal sama satelas kayak gitu ya sebenernya itu di kita juga ada perdebatan gak mau sih perdebatan sama satelas itu kamu setiap hari lu dikawal itu kelas 3 ya itu kelas 3 udah mau kelas 3 udah cerita kelas 1 aja oh iya kelas 1 belum 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 agak-agak inilah ya kayu manis tuh masih dibilang jalur angker masih satu jalur masih satu jalur pinggirnya tuh masih ini ya masih apa sih jurang masih jurang jadi kita sekarang gini bang kita udah kalah jumlah kita kalah jumlah kita pulang gak pernah buat tamu kita gak gak buat tamu kita kalah jumlah ya jadi gue inisiatif kalau kita geber dari bawah dari sebelum dia kita udah kalah jumlah akhirnya gue bilang sama anak-anak masuk semua masuk ke dalam bis tetap jaga pintu masuk ke dalam bis depan mukanya kita turunin setiap kali masih gitu strategi karena kan kalau ribut kita gak bisa ngambil otot tua tapi kita pakai otak harus pakai otak jadi kita kagetin dan dia bukan yang gak siap pakai BR BR itu dibawa kaki dia semua diinjekin semua sama dia akhirnya kita geber ya kita geber itu yang kalau gak salah balik sekolah kita geber lompat semua ke jurang sampai ada yang masuk ke dalam pun bambu waktu itu masih ada pun bambu di sebelah kiri kalau ada darah bogor masuk tinggal mantap kita ketawa semua turun waktu kelas 1 pun kita pernah gue pribadi gitu pernah ngomong ke anak-anak kayak yang disebut parung tapi dia masih masih bersih sualet water kayak manis kayak gitu itu salah benda ada oji sama mences kita lalu bilang eh gue pernah bilang yuk masak-masak di parung gitu masak-masak yuk di parung pada semangat kalau bilang masak-masak masak-masak di parung padahal itu bukannya masak-masak gue udah punya 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 pikiran sendiri maksudnya wah gue digeberin terus nih sama tadi kaki manis ya kan digeberin terus sama kaki manis ayolah kita tongkrongin kaki manis kayak gitu akhirnya itu BR seadanya seadanya kita turunin kita ribu itu nongkrong sampai satu jam atau setengah jam di kayu manis setelah td-nya kita mentalin kita tongkrongin biar dia ngebalikin lagi tapi emang karena di kayu manis itu kita menang salah kita kalah tambah salah kayak gitu karena jakaman dia terlalu kuat terlalu kuat ada satu orang orang tapi dia gak terlalu kuat ada kayu manis ya betul kalau jadi cerita kelas satunya lah tetep kayu manis tuh the best lah pokoknya di akaman td-nya waktu lu pulang satu nih dari 16 orang ada kali yang sedikit melihat musuh nggak nggak bisa diatur mudah baik kalau itu sih kayak macem-macemnya punte si amat itu kita nggak bisa kontrol dia diorang amat sama punte itu nggak bisa dikontrol itu nggak bisa dikontrol kita bilang jangan dia tetap dia tetap sampai pernah waktu kelas satu itu kejadian di Rambung Merah Yasmin itu waktu mau berangkat sekolah setengah tujuan macet total nggak taunya di depan belakang bis eh antok td antok td udah gitu td udah yang ledeknya itu dari pintu kaca sebelah kanan ini td turunin nah nggak taunya itu si amat turunnya dari pintu belakang anak td langsung di sikat sikat oke ada namanya golok ini golok si maruta golok pusaka kita tuh namanya namanya si maruta ini 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 satu apa ada satu siap aja ya segini itu gagangnya udah patah kalau di maruta itu udah lumayan banyak ya kan jadi sama itu berat megang ya itu orang-orang iseng itu langsung ditimpa itu tadi nurunan juga diriputin juga disitu diriputin di langunggara Yasmin itu turun 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 ikut disitu ikut disitu out kesini itu kan ada polisi Lampu Merah yakin kan polisi bubar dikit langsung lanjutin lagi tonton td nunggu di depan depan sekolahnya iya depan sekolahnya gitu depan sama depan enggak di wates udah rebut lagi disitu turun lagi disitu yang ininya yang kenanya di bawah rumah sakit itu ya rumah sakit islam anak sekolahnya anak sekolahnya lagi pada rumah sakit islam dari pihak aku sendiri enggak ada alhamdulillah enggak ada itu kelas sekolah satu benar-benar istori enggak banget ya banyak ceritanya banyak banget ya kemungkinan yang simpel-simpel aja yang benar-benar kelas satu agak pecah nih masing-masing masing-masing gimana mulai dari mana dulu pribadi sih setiap kita duduk satu jalur ya masih satu jalur waktu satu jalur itu kalau pergi kita pasti bentrok ya setiap waktu itu jadi lama juga sampai jalanan jadi gue juga sampai kapan udahnya ini jalanan tempat gak lu berpikir gue berangkat sekolah pun udah tantangan pulang pun juga tantangan buat gue padanya terus dari itu berpikir gue berhenti aja deh jujur ya jujur nih dari lebih gimana kalau gue gak ada sih gue pribadi gak ada karena gue pertama mikir di orang tua orang tua itu pertama dari materi dari orang tua terus dari apa ya kalau menurut gue kan nama out di parung itu peninggalan lah peninggalan yang udah-udah dari petran yang udah memperjuangin itu masa gue udah memperjuangin setengah jalan masa gue harus sampai sini gitu gak lucu juga coba gimana coba kalau gue udah pepet bang udah pepet karena mungkin lu udah berjaya juga gue gak berhenti lagi gue mau gimana gue dulu di sekolah oke lu gimana lu pertama di masuk lagi nih kalau gue sih udah dari SMP teman-teman SMP di sekolah SMP pun tau kalau padanya lu nanti masuk kemana udah pada tau jawabannya gue masih masuk awal walaupun pernah tempat waktu kelas eh kelas 1 waktu kelas SMP itu pernah ikut janjian sama Basta Palung jadi ikut bareng sama Basta Palung Basta Palung itu ribut sama bijat tambor ces di pembuaran pembuaran ribut kan ikut ribut disitu lawannya anak SMP kelas 1 lawan SPMM nah anak Bastana itu Basta Palung mental mental nah tinggal gue nih sama calon Basta satu orang namanya Yusuf Yusuf siapa udah gue lupa nah abang kelas gue ini makut dia sempet di out juga akhirnya tinggal gue bertiga ngejaban anak bijat sama boce ribut di pemisi pembuaran dia masih di truck kenal sama gue kenal sama gue bingung kan nama anak SMP nganain nama STM akhirnya udah pas dia turun ribut lagi cabut itu Bastana udah gak ada dari situ gue gak mau gue masuk Bastana gitu karena udah ketahuan nih Bastana kayak gimana akhirnya ikut lah sempet masuk apa sempet nanya sama anak sama Jarwo sama Abah tuh kan tuh kalau manggil dulu Jar gitu Jar gue masuk out lah gak boleh sama dia gak usah katanya gitu tanda tanya kan maksudnya apa nih gak usah akhirnya out janjian out janjian di Parung setiap ada janjian gede di Parung selalu ikut walaupun masih SMP berarti Jarwo sama Abah itu lapatan berat di Alunus